Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Salam sejahtera dan semoga berikutnya Amin, amin ya Allah Jumpa lagi dengan saya Pak Ramduni Di kesempatan kali ini Saya masih melanjutkan ke pembahasan Tentang alasan atau penyebab Khodam macan putih itu meninggalkan tuannya Ya, di dua video sebelumnya Sudah saya bahas untuk masalah ini Dan sudah saya share Ada lima poin atau lima alasan Kenapa khodam macan putih ini meninggalkan tuannya Nah, jika Anda belum menonton kedua video tersebut Sebaiknya Anda bisa tonton terlebih dahulu Agar Anda ini bisa nyambung dengan video yang Anda tonton sekarang Nah, di video ini Atau di video sebelumnya Sudah saya share Ada lima alasan Ya, maka akan saya lanjutkan Kemudian, di video ini Alasan yang ke-6 Kenapa khodam macan putih ini meninggalkan tuannya Nah, alasan yang ke-6 Alasan yang ke-6 adalah Wadahnya hilang Atau tempat bersemayamnya itu hilang Dari tuannya Nah, semisal wadahnya itu adalah mustika Ketika mustikanya itu hilang Atau berpisah dengan tuannya Maka khodam tidak bisa Serta-merta menyatu dengan diri tuannya Butuh proses atau ritual ulang Atau juga bisa alternatif dengan Menggunakan wadah baru Nah, ini juga butuh ritual ulang juga Nah, lanjut alasan yang ke-7 Adalah konflik dengan makhluk-makhluk koib Yang mungkin Anda miliki Atau mungkin Anda kerjasama dengan makhluk koib tersebut Ya, karena banyak kasus ini yang terjadi adalah Sudah memiliki khodam macan putih Terus kemudian lewat perantara orang yang Memiliki khodam macan putih ini Kerjasama dengan makhluk koib lain Yang tujuannya Itu bertentangan Dengan khodam macan putih Nah, ini biasanya ya Tujuannya itu buruk Seperti sandat Terus kemudian Pesukian hitam Balat hitam Dan sejenisnya Nah, kalau sudah seperti ini Biasanya khodam akan meninggalkan Tuhan Dan kembali kepada Pemilik sebelumnya Nah, yang terakhir Alasan khodam ini meninggalkan tuannya adalah Tuhannya meninggal Nah, ketika tuannya itu meninggal Khodam tidak ikut Serta Tapi khodam itu akan kembali Ke pemilik sebelumnya Atau ke pewaris tuannya Yang meninggal tadi Nah, dan perlu saya luruskan Bahwa dengan memiliki khodam macan putih Insya Allah Nah, ini tidak mempersulit Proses meninggal tuannya Sudah jelas ya Nah, delapan alasan inilah Yang paling terjadi Sepengalaman saya Dan saya rasa Itu juga yang bisa saya share Semoga ini bisa memberikan pencerahan Dan bermanfaat Untuk Anda Nah, jika Anda ingin konsultasi Untuk masalah khodam macan putih Atau Anda ingin memiliki khodam macan putih Anda bisa menghubungi saya langsung Atau menghubungi Dengan masadi Masih selesai Untuk nomor kontaknya Yang sudah tertera di deskripsi video ini Dan satu lagi Jika Anda belum subscribe channel ini Silahkan klik subscribe Like dan share Agar channel ini semakin berkembang Dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semuanya Terima kasih Saya Pak Romtoni Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah Allah ya Rahman ya Rahim Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda